Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan sharing cara mengatasi limit di aku laku yang tidak bisa digunakan untuk cicilan teman-teman jadi kalian bisa simak video ini saya akan mengadakan giveaway ya yang mana Insyaallah akan kita umumkan buat pemenangnya setiap hari Sabtu di setiap pekan lalu untuk pemenangnya akan saya posting di tab komunitas oke teman-teman disini kalian jangan panik terlebih dahulu ya ketika mengalami permasaan limit aku laku tidak bisa digunakan ya karena pembahasan kali ini adalah langkah dan cara-caranya teman-teman agar kalian bisa mengatasi permasalahan tersebut teman-teman ya oke nah langsung aja teman-teman untuk menghemat waktu kita disini yang perlu kalian lakukan ya yang ataupun yang perlu kalian pahami terlebih dahulu ya disini permasalahan itu muncul ketika yang pertama itu mungkin kredit bond kalian tidak mencukupi itu satu teman-teman penyebabnya ya kalau misalkan belum melunasi cicilan dan yang ketiga pembelian barang kalian di atas limit itu juga bisa teman-teman ya selanjutnya kalian tidak membayar cicilan tepat waktu itu juga bisa menghambat teman-teman oke lalu yang kelima disini harga barang yang kalian beli ini melebih limit kalian dan yang terakhir kalian ini bisa dikategorikan melanggar kebijakan yang ditetapkan oleh aku laku oke lalu selanjutnya untuk solusinya gimana yang pertama kalian bisa melunasi hutang kalian atau tagihan kalian yang telah jatuh tempo teman-teman ya jadi kalian bisa ya segera untuk menggunakan limit kredit kalian untuk melunasi tunggakan meskipun sudah melewati jatuh tempo penulasan teman-teman oke dan usahakan untuk cicilan berikutnya itu kalian lulus tepat waktu ya sebelum jatuh tempo teman-teman lalu yang kedua teman-teman bisa meningkatkan kredit point kalian ya apabila kredit point kalian berada di bawah angka 700 upayakan untuk meningkatkannya teman-teman ya jadi kali agar kalian ini apa namanya dapat apa namanya melengkapi dokumen ya dengan cara melengkapi dokumen ya yang bisa kalian unggah seperti KTP ataupun serib gaji kalian nah selanjutnya teman-teman disini bisa bertransaksi tunai ya sebesar 200 ribu ya ini bisa kalian gunakan ya untuk bertransaksi tunai ya di akulaku ya bebas misalnya kalian bisa untuk beli token listrik ya beli pulsa ya pakai data atau dan yang lainnya teman-teman untuk meningkatkan itu tadi oke nah selanjutnya disini yang keempat kalian bisa mengajukan pinjangan via KTA asetku teman-teman jika kalian tidak bisa melakukan pengajuan pinjaman cicilan melalui akulaku ya secara langsung kalian bisa memanfaatkan layanan pinjaman KTA asetku ya layanan pinjaman ini dapat memberikan pinjaman secara tunai tanpa mempertimbangkan limit kredit kalian teman-teman seperti itu ya oke selanjutnya disini cara yang terakhir yang ini cukup efektif juga teman-teman disini kalian bisa menghubungi customer service akulaku ya jika kecara tadi keempat tadi tidak berhasil dan bisa menghubungi csd akulaku ya kalian bisa menghubungi di nomor 1500 2900 atau hotline di akulaku ya 021 2411 2009 dengan kalian jelaskan aja teman-teman permasalahan kalian dan usahakan di jam kerja ya dari jam 8 sampai jam 9 malam oke mungkin sekian teman-teman semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh